Intro Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan masih bersama kami di studio Mas Gerwono Yoga, tadi kembali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Danis terkait dengan Ibu Kota Baru kita ya kalau Anda melihat Smart City sendiri ini kan juga masih banyak ya terkait dengan definisi Smart City itu apa sih sebenarnya itu lah asal canggih dikit smart bisa pakai kartu smart, tapi kan sebenarnya Smart City itu seperti apa sih, seperti itu kan pemahaman Smart City secara umum ya yang kita kenal dalam tata kota itu bukan pemahaman kalau kota tadi ketika Mbak Elisa bilang, Mas Igal bilang bahwa begitu ada penggunaan E segala macam E macam-macam, E budgeting E macam-macam itu sebuah kota dikatakan itu sudah dikatakan Smart City, bukan itu tapi pemahaman dasar sebuah kota yang cerdas itu adalah cara berpikirnya, cara berpikir bagi warga kota, cara berpikir bagi pemerintah kotanya sendiri dan juga cara berpikir pengembangan kotanya itu sendiri, nah inilah yang dituntut bagaimana kita memandang sebuah kota misal, namanya paling mudah yang tadi kita bicara, Mas Igal soal sampah kalau kita masih berpikirnya kumpul angkut buang ya berarti kota itu belum smart tapi bagaimana kota tadi mulai berpikir sampahnya itu berkurang sampahnya bisa diolah sehingga cita-cita kita menjadi kota yang bebas sampah atau zero waste itu bisa terwujud berarti kota itu sudah menuju ke yang Smart City terus kemudian umpamanya, kalau kita bicara dalam bidang transportasi kan kasusnya adalah kemacetan kalau kita berpikirnya dengan menggunakan misalnya perkembangan transportasi online orang bisa mesen lewat gadget itu dimatakan itu belum bagian dari smart pengurangan lalu lintas semuanya dengan etilak dan sebagainya itu belum dalam proses menuju tetapi yang dimaksud dengan Smart City dalam hal transportasi orang itu justru berangkat di pusat kota itu menggunakan transportasi massal dia jalan kaki di dalam kota atau naik sepeda jadi caranya yang berubah teknologi kemudian elektronikasi komputerisasi maupun hal-hal yang seperti artificial intelligence itu lebih kepada membantu tapi manusianya pemerintah kotanya cara menangani masalah kotanya itu yang berarti mindsetnya dulu ya sebetulnya harus diubah nah apa sistem seperti apa dalam pandangan Mas Yoga yang bisa menstimulus mindset seseorang agar smart juga gitu betul nah kalau konteksnya dalam sebuah ibu kota ini maka mulai sejak awal kita merancang sebuah kawasan kotanya tadi itu kita harus benar-benar keluar out of the box dari pemahaman kota yang kita kenal sekarang kita harus berani melampaui kita membayangkan sebuah kota yang ideal ideal itu sebenarnya kalau kita lihat dari referensi yang ada pada akhirnya semua pusat kegiatan itu ada di tengah kota kita membayangkan kalau dalam teknik perkota itu semua bangunan itu ada vertikal atau hunan-hunan vertikal di tengah kota sehingga orang itu cukup berjalan kaki atau bersepeda dalam kegiatan sehari-hari mau ke sekolah ke pasar ke kantor itu semuanya dilakukan dalam jarak tempuh yang dekat kalau dia ingin keluar dari kawasan itu baru dia menggunakan alternatif transportasi masal ada kereta api nanti ada segala macam jenis yang terbaru misalnya jadi cara berpikirnya dulu itu artinya bangun kotanya itu lebih terpadu di pusat kota nah disitu kita juga harus mulai mikir bagaimana kebutuhan air bersihnya bagaimana membutuhkan kebutuhan pangannya bagaimana nanti sampah yang ada dihasilkan kota itu juga selesai di kota itu bukan di lain bukan di pindahkan jadi kemudian hal-hal mendasar itu yang kemudian harus dikembangkan dalam semua kota nah kasusnya sekarang kalau kita bicara umpamanya di daerah penanjem pasar utara dan kuker ini calon ibu kota maka yang harus dipikirkan adalah tadi masih kau sudah tanya bagaimana tentang lingkungannya ini kan hutan semua maka yang paling penting adalah bagaimana kondisi hutan tadi seminim mungkin itu dibangun misalnya kalau kita mengurut undang-undang itu kan ruang terbuka hijau kota itu minimal 30% tapi dengan kondisi seperti hutan ini bisa nggak dibalik hanya 30%-nya saja yang dibangun tapi 70%-nya tetap dipertahankan menjadi hutan misalnya maka cara membangun kotanya kan berubah bagaimana hanya dengan 30% lahan yang tersedia sebuah kota tadi bisa optimal misal kalau kita bicara tata bangunan gedungnya jangan membayangkan gedung perkantoran seperti sekarang karena kalau kita bicara 20 tahun ke depan misalnya cara berpikir kantor itu sudah berubah apalagi sudah ada usulan namanya ASN itu tidak bekerja sepenuhnya di kantor berarti kantornya sendiri kan sudah mulai mengembangkan misalnya artificial intelligence jadi kantor itu bukan sebuah kantor gedung yang banyak orang tetapi sudah mulai dilayani oleh tadi artificial intelligence, penggunaan komputer contoh gini Mas Yoga, ada standar khusus nggak di mana satu orang dalam sebuah kota itu dia berapa persen mendapat hak untuk ruang hijau kalau itu yang dipatohkan bang dunia bahan datang kesehatan dunia atau WHO ya satu orang itu minimal mendapatkan satu petaknya itu 20 meter persegi 20 meter persegi 20 meter persegi itu dikatakan orang itu bisa bergerak dengan leruasa mengguruh udara dengan sehat artinya itu ruang yang paling ideal warga itu sehat di Jakarta sekarang ini rata-rata tidak lebih dari 4,5 sampai hanya 6 meter persegi jadi betapa sesaknya sebuah kota, sehingga kita tidak bisa bergerak macam-macamnya, ini menunjukkan bahwa standar kebutuhan ruang terbuka hijau kota kita masih sangat rendah nah inilah, kalau kita tadi ingin menjadikan benchmark Ibu Kota Baru tadi benar-benar menjadi smart city, maka konsep-konsep seperti tadi, sustainable city green city, itu jangan dilihat hanya sekedar konsep, tapi mulai dari cara membangunnya, perencanaannya prinsip dasar tadi juga harus di benar-benar, jadi jangan sampai mindsetnya adalah karena Ibu Kota Baru harus canggih jadi ada gedung-gedung tinggi, seperti itu jadi harus dihilangkan dulu sebenarnya seperti itu, patungan itu Melisa itu hutan bisa habis, kalau cara membangunnya seperti itu ya, artinya kita membayangkan seperti kota-kota sekarang, gedung-gedungnya tingkat, gendi, bisa dipastikan hutan yang akan dijadikan tempat membangun itu akan habis, karena mungkin estetika itu memang perlu ya, tetapi jangan juga meninggalkan tadi hal-hal itu terkait dengan prinsip-prinsip dasarnya, tapi ini kita tahu bahwa Presiden Jokowi sekarang sedang berada di sana, dan beliau akan menentukan titik lokasinya kalau bisa saran apa yang memang Anda ingin atau apa yang memang harus diperhatikan betul sebenarnya Mas Yoga kepada Presiden, bahwa mungkin inilah memang titik yang tepat seperti itu ada, paling bisa melihat saya, kalau dari lokasi yang sudah ditinjau, yaitu ada 5 syarat utamanya nah saya berharap juga, ini kan parah dengan saya imbara sebenarnya sebenarnya juga agak rancu, kenapa? pada saat bersamaan Presiden menentukan titik lokasi pada saat bersamaan besok, minggu depan sayimbaranya sudah keluar sejarinya, sebenarnya harusnya titiknya lokasi dulu ditentukan baru sayimbaranya diadakan kenapa? supaya sayimbaranya ini sesuai dengan titik lokasi harus dilakukan kalau kita lihat sekarang ini nanti adalah penyesuaian lokasi ditentukan, sayimbaranya keluar maka hasil sayimbaranya yang lima terbaik tadi itu dalam tanda betik harus menyesuaikan dengan titik lokasi yang akan ditentukan oleh Presiden nah, oleh karena itu ada 5 pertimbangan menurut saya yang harus jadi patokan, apapun bentuk sayimbaranya pertama, pastikan kondisi lingkungannya itu tidak dikurangi kalau tadi kita bicara hutan maka prinsip dasar membangun sebuah kota bagaimana caranya tidak boleh banyak merusak hutan itu kalau kita bicara keperlanjutannya di situ apalagi yang kedua, masalah lingkungan di situ sebenarnya menghadiri masalah lingkungan seperti banjir krisis air bersih, terutama pada musim kemarau dan jangan lupa, ancaman kebakaran asap ini juga menjadi faktor penentu titik tadi jangan sampai terdampak bencana ketiga, yang tidak kalah penting yaitu akses kita bicara di situ ada 3 akses satu, dekat jalan tol Balikpapan Samarinda yang akan dirismikan sekarang dua, kedekatan antara kota Balikpapan dan kota Samarinda sebagai pendukung ibu kotanya tadi dan ketiga, yang tidak kalah penting yaitu terminal, pelabuhan, sampai bandara kan yang terdekat itu ada di Balikpapan dengan lokasi ibu kota baru nah ini pasti nanti akan terdampak kalau tidak diantisipasi dengan baik keempat, yang tidak kalah penting keberadaan masyarakat adat titik lokasi tadi jangan sampai dalam tanda petik ini ya menggusur, apalagi sampai dengan menyingkirkan masyarakat adat yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun berada di situ karena apa? yang kita bicarakan adalah sebuah kota futuristik apalagi bicara smart city tanya ini kan bicara ke depan bagaimana masyarakat adat yang sudah puluhan atau santan tinggal di situ tidak tersingkir karena kalau ini tidak diantisipasi bisa dipastikan mereka lah yang pertama kali akan tersingkir begitu ada pendatang baru budaya baru apalagi dengan bawa perkembangan teknologi yang canggih masyarakat adatnya tidak diimbangi dia justru akan terpinggirkan karena dia tidak bisa mengikuti bukan hanya maju ya tapi terjadi lompatan kalau kita bicarakan dari sebuah kota yang sedang menjadi sebuah kota yang metropolitan tadi terjadi lompatan yang besar ini kalau masyarakatnya tidak siap bisa dipastikan dia akan tersingkir nah kelima yang tidak kalah penting optimalkan potensi lokal yang ada misal disitu kan membangun sebuah kota kita membutuhkan semen kayu dan segala macam kebutuhan utamakan kebutuhan yang ada di lokasi itu kalau memang tujuannya adalah membangkitkan perekonomian lokal jangan sampai memangnya kalau semen harus mendatangkan dari luar pulau Kalimantan semua bahan harus diproduksi di Jawa kemudian dikirim ke Kalimantan misalnya ini justru tidak menumbuhkan potensi ekonomi lokal ini menurut saya yang harus dipikirkan apalagi kalau kita bicara membangun sebuah ibu kota dalam membangun konsep ibu kota apalagi kalau kita Korea tadi yang sedang dibangun kan kota Seo Jong Seo Jong ini ibu kota yang akan menggantikan ibu kota Seoul itu pun direncanakan kurang lebih antara 20 sampai 25 tahun nah ini kita harus belajar juga kalau memang membangun sebuah kota tadi dalam konteks tidak 5 tahun jadi jangan sampai dalam tanda mati ya masyarakat berharap dalam 5 tahun tadi sebuah kota akan jadi tapi ini sebuah proses panjang yang harus dilakukan dengan hati-hati jangan buru-buru ya karena ini hasilnya juga kita ingin yang terbaik untuk Indonesia oke kita akan lanjutkan perbincangan ini Mas Nidwono Sajidah Pemirsa Taplah Bersama Kami